Mari kita konsisten dengan aturan itu, kalau kemudian ada keberatan yang seperti itu, ya jangankan, sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam aturan, kamu silahkan. Di hari kedua pelaksanaan rapat pleno penghitungan suara hari ini, Badan Pengawas Milubawas Lupropi Sinusa Tenggara Barat mencecar Komisi Pemilihan Umum KPU dengan sejumlah pertanyaan sekaligus pernyataan. Pasannya di Kabupaten Lombok Utara diindikasikan banyak terjadi kecurangan yang ditemukan oleh Bawaslu NTB maupun sejumlah saksi dari partai politik. Bawaslu meminta KPU untuk cermat dalam respon sejumlah temuan dari Bawaslu dan saksi dari partai politik untuk menjamin kepercayaan dari masyarakat. Selain itu salah satu saksi partai politik dari PBB Adnan Kasogi yang seharusnya saat ini masih menjabat sebagai anggota Dewang Provinsi NTB, menyesalkan sikap KPU dalam menyikapi sejumlah temuan dan laporan dari peserta pemilik. Sementara itu ketua KPU Provinsi NTB Aksar Ansori berdadi KPU hanya menjalankan tugas dan wewenang rekapitulasi tingkat provinsi dan KPU siap untuk menindak lanjuti setiap pengaduan dari masyarakat. Karena kami dalam dua hari ini tidak melaksanakan proses itu, silahkan. Tadi KPKS sudah dipasilitasi dan sudah dijelaskan, guru apa, konologisnya, patah-patahnya, PBB juga sudah kami jelaskan. Hingga siang tadi sekitar 5 kabupaten kota yang sudah tuntas dilakukan perekapan penghitungan suara dan tinggal 5 kabupaten kota lain, ia akan menyusul untuk dilakukan perekapan. Adnan TV 9 Mataram